Kita sama-sama paham, saya tahu saya keputusan ini bisa melukai hati masyarakat, saya yakin. Tapi prinsip saya, pengembalian kerugian kewanderian yang merupakan hal yang paling mutlak. Karena apa? Untuk bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat, digunakan untuk kepentingan rakyat, itu tujuan saya. Dan tidak ada intimidasi ataupun apa-apa. Kalaupun ada oknum kesesan aparat saya yang bermain nakal, termasuk saya, silahkan kalian perintah tangkap. Saya tidak punya tendensi apa-apa di sini. Anda boleh cek, saya sudah jelaskan di rekan dari PMI. Saya masuk di sini, semua perkara saya tangani. Ini kenapa? Kenapa saya yang berkami ambil sikap? Karena ini belum masuk tahap penyidikan, dan ini satu peraturan dengan temuan BPK. Kalau seandainya, ini saya kasih gambaran ke adik-adik. Kalau temuan BPK di saat temuan, mereka kembalikan, apa anda juga tak satu di pidana? Saya mikir. Saya tidak ada kepentingan sama sekali dengan mereka. Boleh di cek. Begitu, saya terima kasih sekali kepada adik-adik dari KOR, apa namanya, berbagai usur kemahasiswaan. Saya yakin, keputusan saya ini pasti melukai adik-adik. Tapi ini harus saya ambil. Karena satu usur tidak terbukti, saya tidak mampu menjanakan orang. Kalau ini pun saya paksa naik, pasti bebas. Percaya saya. Dan kalau dia naik, kuat, tidak negara, tidak kembali, rugi semuanya. Satu proses perkara pidana saja bisa 150 juta, proses sidang. Mana saya yang merugikan kawah negara? Itu tujuan saya. Saya sangat apresiasi. Saya bangga adik-adik semua. Dan saya mohon maaf, melukai kalian. Ingat itu. Tapi saya jamin, apabila saya salah, saya siap pada pikir. Itu saya sudah bicara sama dari PMI. Sudah berulang kali saya sampaikan. Bahkan tuntutannya jelas. Minta dicepot. Saya sudah jauh waktu itu, kan. Begitu jika mau diserahkan KPK, silahkan. Itu semua tuntutan saya sudah ikuti. Demikian adik-adikku. Dan saya bangga. Mudah-mudahan penyampaian saya ini tidak lagi mungkin membuat hati-hati adik semua masih sakit. Tapi saya yakin memang perlu pelan-pelan untuk kita mengecek kebenaran secara material. Demikian. Dan saya mohon maaf kalau memang ini saya tidak bisa kita saling memberikan jawaban. Karena ini semua sudah tadi adik-adik sampaikan. Tuntutan adik-adik sampaikan. Tapi saya minta tanggapan satu-satu saja dari masing-masing organisasi.